Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Riki Rahmat Allah Di sini saya akan mempresentasikan tugas paralegal pada pertemuan 9 dengan materi paralegal, bugatan tata usaha negara dan paralegal bugatan perselisian hubungan kerja Dasar-dasar hukum kasasi di Mahkamah Agung dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang ini Sebagai pengadilan negara tertinggi Mahkamah Agung memiliki fungsi kasasi untuk memutuskan permohonan kasasi termasuk peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap Lalu apa itu kasasi? Di sini saya akan sedikit menjelaskan yang dimaksud dengan kasasi Jadi kasasi itu adalah Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan Hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Tujuan kasasi yaitu memeriksa sejauh mana penarapan hukum yang dilaksanakan pengadilan yang memutuskan sebelumnya apakah telah terjadi kesalahan penarapan hukum atau Hakim pengadilan sebelumnya telah memutuskan perkara dengan melampaui kekuasaan kehakiman yang dimilikinya atau Hakim yang memutuskan sebelumnya itu nyata, keliru, atau hilap dalam menerapkan aturan hukum mengenai perkara bersangkutan Maka dalam pengertian seperti itulah yang dimaksudkan mengapa kasasi bisa langsung diajukan atas putusan bebas oleh Hakim pengadilan negeri Lalu kapan bisa diajukan kasasi? Dijelaskan dalam pasal 43 Undang-Undang Ayat 1 dan 2 Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu ayat 1 menjelaskan permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Selanjutnya dalam ayat 2 yaitu permohonan kasasi dapat diajukan hanya satu kali Permohonan kasasi dilakukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan Jangka waktu kasasi paling lambat 14 hari dihitung sejak putusan dibacakan dalam sidang Bagi pihak yang tidak hadir terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan Lalu selanjutnya peninjauan kembali Yang dimaksud dengan peninjauan kembali yaitu memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terhadap hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain Mengapa harus dilakukan peninjauan kembali? Ada beberapa alasan dilakukan peninjauan kembali yaitu apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti kemudian oleh hakim dinyatakan palsu Itu salah satunya Itu salah satu harus dilakukan peninjauan kembali Lalu selanjutnya dengan alasan lain yang harus dilakukan pada peninjauan kembali yaitu putusan apabila putusan telah dijatuhkan namun ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan Lalu Jika dalam suatu putusan terdapat suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yaitu 180 hari sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh